Intro Halo guys, jumpa lagi dengan saya disini di youtube channel aplikasi project Gimana nih kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya Dan semoga kalian diberikan kesehatan, rezeki yang lancar dan dimudahkan segala urusannya guys Di video kali ini guys, saya mau merekomendasikan sebuah aplikasi terbaru Yaitu aplikasi GameSpace 2022 Jadi aplikasi GameSpace ini support semua device Jadi apapun device yang kalian miliki bisa menggunakan aplikasi GameSpace ini guys Dengan menggunakan aplikasi GameSpace ini, kalian bisa memperlancar game yang kalian mainkan Kalau kalian merasa lag, fps yang tidak stabil atau patah-patah saat bermain game Kalian bisa menggunakan aplikasi GameSpace ini untuk memperlancarkannya guys Aplikasi ini memiliki fitur skin recorder Jadi kalau kalian ingin merekam layar Kalian tidak perlu aplikasi tambahan untuk merekam layar guys Karena aplikasi ini memiliki fitur seperti itu Kalian bisa mengatur resolusinya nanti saat kalian sudah menginstall aplikasi ini Aplikasi ini ditujukan bagi kalian yang masih memiliki device-device lag saat bermain game Dengan menggunakan aplikasi ini, kalian bisa mengubah device kalian seperti HP Gaming ya Karena tampilan aplikasi ini keren banget Dan nuansa gamingnya itu dapat banget guys Kalau kalian bertanya, bang apakah aplikasi ini aman untuk dipakai? Di sini saya jawab aman sekali Karena aplikasi ini tidak merubah file resource game yang kalian mainkan Jadi aman banget untuk dipakai di semua device guys Kalian tidak perlu khawatir akun kalian kena banet Karena aplikasi ini tidak mengubah atau merusak Sama sekali file game yang kalian mainkan Jadi aman banget guys Oke langsung aja Kalau kalian berniat memiliki aplikasi ini Langsung aja kalian ke deskripsi Di sana ada link downloadnya Kalian tinggal dulu aja seperti biasa Tapi sebelum itu guys Jangan lupa subscribe, like, dan nyalain tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan aplikasi-aplikasi terbaru dari channel ini Jika udah langsung aja kalian download ya Di deskripsi atau di website saya sediakan 2 link Kalau kalian menggunakan link berpassword Kalian tinggal cari aja passwordnya di video ini Kalau kalian malas mencari passwordnya Kalian bisa menggunakan link no password Kalau kalian tidak tahu cara downloadnya Kalian bisa melihatnya di deskripsi atau di website ya Udah saya sediakan Udah saya sediakan maksudnya guys Oke langsung aja kita ke aplikasinya Oke guys langsung saja kita ke aplikasinya Kalau kalian menggunakan link berpassword Dan udah menampunkan passwordnya Kalian tinggal buka aja di jari saver Atau aplikasi rar ya Yang penting bisa meng-extract file Setelah seperti ini Kalian tinggal buka folder download Namanya itu adalah Games Space 2022 Kalian tinggal start aja Dan masukin passwordnya guys Tampilannya seperti ini Kalian tinggal install aja Dan tunggu sampai proses penginstalasinya selesai Jadi kalian tinggal tunggu aja Seperti biasa Kalau udah kalian tinggal buka aja aplikasinya Dan aplikasinya seperti ini Kalau ada notifikasi aktifkan auto booster Kalian tinggal centang dan oke Sekarang kalian tinggal cari game space nya Ini dia game space Kalian tinggal hidupkan dan back aja Back lagi Habis itu lanjut Nah setelah ada tampilan seperti ini Kalian tinggal geser aja ke kanan Dan selesai guys Jadi tampilannya seperti ini ya Kalau ada Kalau ada terus ya Jika ada notifikasi seperti ini Kalian tinggal izinkan Dan oke lagi Kalian tinggal izinkan aja Semua akses penggunaannya Agar aplikasi ini Bekerja secara maksimal Dan oke lagi Kalian tinggal cari game space nya Habis itu back Nah tampilannya seperti ini guys Disini ada tulisan game space yang Bergantian hidup-hidup begitu ya Jadi tampilannya seperti ini Disini ada mode Dan ini udah ada 3 game Yang otomatis terdeteksi oleh aplikasi ini ya Jika sekiranya aplikasi kalian Atau game yang kalian mainkan Tidak terdeteksi oleh aplikasi ini Kalian tinggal tambahkan di add game aja Yang belum ada itu PUBG Kalian tinggal tambahkan aja Game yang mau kalian mainkan Habis itu add Nah ini udah masuk games Sebelum kalian menggunakan aplikasi ini Kalian tinggal boost aja dulu Tunggu sampai prosesnya selesai Ini akan membersihkan RAM kalian guys Kalau udah kalian tinggal Baik aja Disini ada 5 mode ya Bukan mode untuk booster Atau mode untuk gaming Disini ada mode bawaannya Disini dashboardnya Disini perangkat kalian Disini saya menggunakan Xiaomi Mi Max 3 ya Qualcomm CPU nya Seperti ini Disini di tengah ini Skin recorder nya Disini tidak ada apa-apa Ini bukan tidak apa-apa Tapi ini nanti Disini akan ada hasil rekaman kalian guys Kalau udah merekam layar ya Disini ada penguat sinyal Kalian tinggal setik bukan penguat sinyal Tapi untuk mengecek kecepatan sinyal kalian Kalian tinggal bikin tes Dan tunggu sampai proses selesai Ini akan mengukur kecepatan sinyal kalian Ini berguna banget bagi kalian Yang sering bermain game Dan ingin menunjukkan Melihat ping yang rata-rata di hp kalian guys Setelah seperti ini Kalian tinggal add mode Disini ada add mode Disini ada offline play Power play long play Play dan new mode Kalau kalian menggunakan power play Kalian tinggal klik aja Dan save aja ya Nah back Disini ada Arena Valor Mobile Legends PUBG dan Free Fire Kalian tinggal klik aja Oh bukan Sorry Sorry Kena klik Bukan Tapi kalian harus Atur dulu Disini ada setting Nah disini Disini ada offline play Power play Kalian pilih Dan save Begitu ya Setelah itu Kalian back aja Sekarang kalian tinggal pilih ini Untuk merekam layar Klik aja Klik red Dan sekarang kalian tinggal rekam aja Layar bawah kalian guys Disini saya coba ini Klik Dan resolusinya Disini kalian bisa mengaktifkan kamera depan Kalau kalian mau mengaktifkan kamera depan ya Nanti muka kalian akan nampak begitu guys Kalau kalian ingin menggunakan microphone Kalian tinggal hidupkan aja Disini resolusinya Kalian tinggal pilih aja Sesuai selera kalian Biasanya saya ini aja Atau ini Ini tinggi banget ya Kalau semakin tinggi resolusinya Semakin besar juga Nanti memorinya guys Kalau kalian ingin menampakkan muka Kalian tinggal hidupkan aja ya Habis itu start record Otomatis game kalian akan dimulai Dan langsung direkam guys Disini saya tidak bisa memencet ini Karena disini saya lagi merekam layar bawaan Kalau saya klik ini Nanti merekam layar bawaan saya akan mati Makanya kalian aja yang klik nanti ya Aplikasi ini udah saya tes Jadi normal-normal aja Dan bekerja sesuai Sesuai keinginan lah Begitu guys Dan sekarang kalian tinggal Pilih modenya Model Dan tinggal dipilih ini Ya Beg dulu Di sini akan ada mode Nah autobusnya Kalian hidupkan Dan pilih mode Klik mode Dan pilih powerplay Di sini Di sini pendingin Ini mode normal Di powerplay Habis itu apply Dan pilih game nya Di sini saya ini Klik Play mode Nah ini kan udah ada logonya Nah ini artinya Dia menggunakan Mode power Atau powerplay Begitu ya Setelah itu kalian tinggal klik aja Otomatis akan dipercepat guys Dan langsung aja Kalian coba Ini ada floating windowsnya Ada floating windowsnya Ini Klik Oke langsung aja Kalian coba aplikasi Yang saat ini Di hp kalian masing-masing Kalau sekiranya Ada masalah Dengan aplikasi ini Silahkan komen aja Di kolom komentar Kalau kalian punya request Silahkan komen juga Di kolom komentar Kita ketemu di next video Bye